Intro Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Denpasar menggelar rapat kerja cabang atau raker cap pada Sabtu 3 Desember 2022 di Gedung Gerahas Wakadharma. Bertempat pada gedung yang terletak di Jalan Majapahit No. 1 di Desa Dauh Purikaje, Kecamatan, dan Pasar Utara tersebut, Ketua Umum BPC Himpunan Pasar periode 2022-2025, Dr. Iputu Yurama menegaskan penerapan program Satguna untuk 3 tahun ke depan. Program Satguna ini, kata Dr. Yurama, merupakan optimalisasi potensi 6 kekuatan kolaboratif dalam membangun perekonomian pasca pandemi. 6 kekuatan tersebut terdiri dari Guna HIPMI Denpasar, Guna HIPMI Perguruan Tinggi, Guna Pemerintah, Guna Masyarakat, Guna Lingkungan, dan juga Guna Kebudayaan. Saya di HIPMI Denpasar memiliki program kerja Satguna, di mana Satguna itu terdiri dari Guna HIPMI Denpasar, Guna HIPMI PT, Guna Pemerintah, Guna Lingkungan, Guna Kebudayaan, dan Guna Masyarakat. Kita akan kolaborasikan itu, sehingga kita benar-benar solid dan bisa melewati resesi ini dengan baik. Pada pembukaan rakercap BPC HIPMI Denpasar ini, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara hadir dan juga menantang BPC HIPMI untuk mewujudkan target 5 persen pengusaha di Kota Denpasar. Di secara nasional, wirausah muda itu baru 3,1 persen. Sedangkan ideal itu kan ada di 4 persen. Makanya kami harus berkolaborasi dengan BPC HIPMI bagaimana dengan usaha yang kita laksanakan ini agar kita bisa meningkatkan minimal lah di Denpasar, 5 persen bisa terkenal. Merespon tantangan tersebut, Dr. Wirama menjelaskan bahwa untuk mencapai target rasio 5 persen pengusaha di Kota Denpasar, sebagaimana arahan Wali Kota Jaya Negara tersebut, keberadaan anggota muda dari 14 perguruan tinggi ini menjadi strategi kunci. Saat ini jumlah anggota muda mengisi sekitar 50 persen dari HIPMI Denpasar. Kalau tantangan target 5 persen dari Pak Wali Kota, kami di HIPMI Denpasar, kita sudah mempunyai sebuah HIPMI perguruan tinggi. Jadi di HIPMI Denpasar kita punya 14 perguruan tinggi. Jika itu kita benar-benar bisa menjadikan seorang pengusaha semuanya, rasanya 5 persen itu sangat gampang kita lewati. Tentunya Pak Wali Kota juga sudah memberikan banyak support untuk menciptakan wirausah tersebut dengan menciptakan inkubasi bisnis yang ada di Suci Denpasar. Selain konsolidasi internal melalui Rakercap, BPC HIPMI Denpasar juga memanifestasikan upaya tersebut ke dalam pembentukan kooperasi dana sekarya Satguna. Peresmian kooperasi tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Jaya Negara yang hadir pada pembukaan Rakercap. Output Rakercap kita hari ini yang real itu adalah kita sudah membentuk kooperasi HIPMI Denpasar, di mana kooperasi ini akan sebagai sebuah indukan dari program kerja kita yang lain. Jadi teman-teman kita ada program kerja kunjungan ke luar negeri, jadi teman-teman akan melakukan nabung di kooperasi ini itu yang akan menjadikan perjalanan ke luar negeri. Kemudian kita juga punya berbagai usaha, itu akan disinergikan di kooperasi ini untuk maju bersama. Tentunya dengan sinergi kita bisa lebih banyak mendapatkan sebuah proyek ataupun usaha lain bersaing dengan sektor luar. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.